Satgas TMMD bekerja sama dengan Dinas Pertanian ajarkan budidaya jahe di Balai Desa Jatiwarno Karanganyar. Budidaya jahe dinilai prospektif di tengah pandemi virus COVID-19 sehingga penting untuk digalakkan. Satgas TMMD menghadirkan penyuluh pertanian lapagan dari Dinas Pertanian Karanganyar untuk melakukan sosialisasi budidaya jahe. Kegiatan yang diadakan di Balai Desa Jatiwarno tersebut diikuti ibu-ibu tim penggerak PKK, perangkat desa, dan warga desa setempat. Eni Rohmawati, petugas PPL dari Dinas Pertanian mengatakan budidaya jahe dan tanaman jahe saat ini cukup prospektif di tengah pandemi virus COVID-19. Pasalnya, jahe yang dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh di tengah pandemi membutuhkan empon-empon seperti jahe. Melalui sosialisasi tersebut, warga diharapkan mampu memanfaatkan peluang budidaya jahe dan tanaman jamu lainnya untuk menambah penghasilan, bahkan meningkatkan ekonomi warga. Sosialisasi empon pada dasarnya memang untuk Desa Jatiwarno ini kan potensi tanaman empon-pon. Jadi kita menginformasikan bagaimana caranya budidaya tanaman empon-pon yang baik supaya hasilnya juga maksimal. Jadi kita kasih tahu caranya mulai dari pemilihan benih, kemudian pembibitan, kemudian penanaman, pemubukan sampai panen, kemudian pengenalan hamas sama penyakitnya. Seperti itu. Kemudian respon dari peserta juga bagus. Mereka cukup antusias untuk menerima informasi mengenai budidaya empon-pon. Mungkin prospek empon-pon untuk ekonomi warga gimana bud? Prospek empon-pon kedepannya cukup bagus, apalagi saat pandemi, corona seperti saat ini, itu jamu-jamu, itu sangat diperlukan untuk dilihatan tubuh. Jadi prospek kedepan sangat bagus, penjualannya harganya juga cukup bagus, sehingga diharapkan dengan menanam empon-empon itu hasilnya bisa meningkatkan ekonomi warga di sini. Dari Karaganyar, Rubadi, IMTV Jawa Tengah, melaporkan.